Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di modul ke-11 pengantar pemetaan. Hari ini kita akan belajar terkait area dan volume, atau luas dan volume. Jadi, pertama kita definisi dulu. Ini definisi yang saya yakin rekan-rekan di sini sudah sangat familiar. Intinya area itu luasan. Jadi, kalau misalnya kita punya, misalnya yang paling mudah itu kan persegi panjang. Kalau kita punya dua jarak, jarak yang dari satu X ke X lain dan dari satu Y ke Y lain. Kita punya panjang dan lebar. Jadi, intinya luasnya itu adalah panjang dikali lebar. Ini dari SD juga kayak sudah belajar. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak ideal? Dan ini yang lebih sering ditemukan di lapangan. Gimana caranya kita menentukan luas kalau tidak ideal? Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah planimeter. Nah, planimeter ini adalah cara yang cukup klasik sebenarnya. Dia sangat-sangat mekanik. Jadi, planimeter itu adalah alat. Alatnya itu, jadi kita lupakan bacaan yang sebelah kiri dulu ya. Kita fokus ke alatnya. Jadi, alatnya itu ada kayak tumpuannya. Jadi, kayak sumbu yang diemnya itu ada pemberatnya. Dan ada pol yang bergerak. Dia kayak jangka jadi gitu ya. Bisa dibayangin. Nah, lalu kalau misalnya ada curve di sini gitu ya. Ada area yang emang mau diukur luasnya berapa. Ada titik di mana kita akan nge-trace gitu ya. Nah, ini beda-beda nih setiap planimeter gitu ya. Jadi, ada begini gitu kan. Set, 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 set gitu. Nah, nanti itu akan di-trace. Oh, sorry. Ini yang, tracernya yang ini sebenarnya. Nah, ini adalah angka-angka yang akan kita baca gitu. Intinya apa? Intinya planimeter ini memang dia tuh beda-beda gitu ya bentuknya. Cuma intinya sih sama. Jadi, ada sumbu, ada yang Anda gerakir gitu ya, tracernya. Dan ada area di mana Anda bisa baca ukuran. Kira-kira seperti itu. Nah, simple banget sebenarnya idenya si planimeter ini. Dia itu membandingkan, kayak keliling gitu ya. Keliling itu dihitung kira-kira berapa gitu kan. Nah, itu tuh bisa dibandingkan dengan misalnya Anda punya peta. Petanya itu tapi harus fix gitu. Dia itu satu banding berapa. Nah, di satu banding berapa itu kan kita bisa hitung ya. Kalau dalam kotak 1x1 cm, itu kita tinggal hitung aja 1x1. Habis itu dikali rasionya itu berapa sebenarnya di dunia nyata. Lalu, kita hitung deh gitu kan. Kita ukur dengan si planimeter itu 1x1 itu ukurannya berapa. Nah, nanti ujung-ujungnya sih cuma bikin rasio gitu ya. Kalau menurut si planimeter, si kotak yang 1x1 cm ini berapa, nanti dibandingin dengan ukuran luas dari si area yang ditrace gitu ya. Itu menurut planimeter itu berapa. Jadi kan itu yang 1 cm dibandingkan dengan yang si area gitu ya. Lalu dibandingkan dengan yaudah 1 banding sekian gitu di petanya. Nah, lebih jelasnya kita belajar di selanjutnya gitu ya. Jadi, ini yang tadi saya katakan. Kita punya area 1x1 cm ini. Lalu, ini adalah area pengukurannya. Dan elemen terakhir adalah dia harus punya skala peta. Nah, jadi intinya menurut si planimeter, ini tuh luasnya berapa? Dan menurut skala, ini luasnya berapa? Data-datanya kita punya ya. Jadi, ini dari pengukuran, ini dari perhitungan. Jadi, 1x1, habis itu dikali 75 ribu aja gitu kan. Jadi, itu 75 ribu, itu kan dalam cm gitu ya. Berarti dia itu di lapang itu berapa meter sih kira-kira. Nah, habis itu ada juga di sini perhitungannya. Nah, nanti di sini kan P-nya itu berapa dari planimeter. Nah, skalanya nanti itu adalah dihitung. Kita lanjut ke perhitungannya ya. Jadi, gini. Gambarkan si bentuk persegi 1x1 cm. Habis itu ukur dengan si planimeter searah jalur jam gitu ya. Dihitung lebih dari 1 kali. Jadi, ukurnya itu nggak bisa sekali doang gitu ya. Biar agak precise lah. Jadi, misalnya ukuran awalnya. Jadi, angka awal ini, angka-awal, angka akhir itu Anda nggak perlu terlalu fokus. Itu dapat dia dari mana ya. Jadi, itu apapun lah angka yang ada di meterannya. Karena kan dia muter terus. Nanti bisa dirisat jadi 0 dan segala macem. Jadi, kalau awalnya itu 18, akhirnya itu 29. Ini kita baca angka terakhir aja ya. 18, 29. Selisihnya itu 11. Terus, di saat lagi itu diputer gitu kan. Kita mulai dari 2803. Terus, di trace gitu kan. Si 1 cm. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Satu arah. Searah jarum jam. Dapat 28, 14. Dan selisihnya 10. Habis itu diukur lagi sekali lagi. Dapat 10. At least 3 kali gitu ya. Nanti ujung-ujungnya 3 ukuran ini dirata-ratakan. Lalu, Anda baru menghitung si luasan gitu ya. Yang ada pada peta yang sudah Anda tandai tadi. Sama juga. Jadi, awalnya berapa. Akhirnya berapa. Selisihnya berapa. Itu 3 kali juga. Nanti ujung-ujungnya dirata-ratakan. Oke ya. Jadi, sudah dapat angka yang ini. Sudah dapat angka yang ini. Selanjutnya adalah perhitungan luasnya. Jadi, untuk kita pakai skalanya dulu ya. Ini skala itu yang tadi 1x1 cm itu. Menurut planning math. Luas wilayahnya itu adalah 10,667. Karena dia itu 11 tambah 10 tambah 10 dibagi 3. 3 kali perukuran tadi. Lalu, diketahui skala pada peta itu 1 banding 75 ribu. Artinya 1 cm di peta sama dengan 75 ribu cm. Atau 750 meter di kenyataan. Nah, jadi kalau misalnya 1x1 cm. Maka, maka luasnya itu sebenarnya adalah 750 x 750. Jadi, kalau di peta itu 1x1. Nah, di lapangan itu adalah... Itu adalah 750 x 750. Jadi, jangan lupa bahwa ini kita ngomongin luas. Ujung-ujungnya adalah 562.500. Itu luas si 1x1 di lapangan. Jadi, gede banget. Itu berarti 562 kilometer. Lalu, sekarang luasnya. Luas yang Anda hitung. Berdasarkan planimeter. Yaitu luasnya 1,36 tambah 1,37 tambah 1,36 bagi 3. Jadi, 1,36,3 lah kira-kira. Ujung-ujungnya kita akan dapat si luas ini dengan cara seperti ini. Jadi, skala planimeter. Ini kan skala planimeternya. Ini adalah S2. Dan ini adalah si S1. Dikalikan dengan luas wilayah 1, yaitu yang ini. Jadi, Anda akhirnya dapat luas bagian peta kedua berdasarkan rasio dari skala planimeter 1, skala planimeter 2, dan hitung-hitungan luas wilayah dalam 1x1 cm.